Selalu gak ngerti kata cukup, Tuhan udah berkati kita tapi kita gak pernah bersyukur Selalu fokus sama kekurangan bukan kelebihan, gak menghargai kasih yang diberikan Merespon kebaikan orang udah baik sama kita, kita malah jahat sama orang Belajar jangan liat orang tuh kurangnya aja, kalau gak rumah tanggamu udah bahagia Suami kalau gak minum, gak mabuk, gak judi, dia kerja, dia gak macem-macem biarpun kurang perhatian, udahlah Ah suami saya kaku, gak mau peluk saya, gak mau belai saya, eh dia gak cari perempuan lain udah syukur loh Saya mendingan cowok yang gak genit daripada yang genit, kalau cowok tuh gak mulut manis berarti dia gak genit Otomatis sama istri juga gak pinter bilang, kamu cantik ya, tapi kalau kita tuh ngerti bersyukur Jangan liat negatifnya terus, kurangnya terus, emang orang sempurna gak ada kurangnya, pasti ada Tapi kalau kita bersyukur, kita tuh bisa liat kelebihan orang Dalam 2 Timotius 3, dikatakan dalam keadaan manusia pada akhir jaman, jadi kita di akhir jaman, amin Nah keadaan manusia di akhir jaman itu salah satunya kalau liat di ayat kedua, itu tidak tahu berterima kasih Bokam siah bahasa Jermannya, gak tahu bersyukur, gak tahu berterima kasih Ada pribahasa yang berkata, air susu dibalas, air tuba Kita tujukan kepada siapa ucapan itu Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu diri Siapa sih orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Yang pertama, orang yang merespon kebaikan dengan kejahatan Yang kedua, orang yang tidak menghargai kasih yang diberikan Yang ketiga, selalu fokusnya sama kekurangan bukan kelebihan Yang keempat, tidak mengerti kata cukup Yang kelima, tidak mengucap syukur Orang yang gak tahu berterima kasih Ungrateful people Sudah disekolahkan orang tua Malah sekolah gak sungguh-sungguh Banyak anak-anak tuh, sudah disekolahkan mahal-mahal sama orang tua Gak tahu berterima kasih Ya, buat orang tua yang anaknya begitu Pasti habis ini korban saya disetelin kenceng-kenceng di rumah Gak mau belajar Bikin PR harus dipaksa Belajar mesti diomelin Quarter pertama, saya ngambil anak-anak pedalaman Untuk diadopsi jadi anak kami Dan tinggal di Asrama Jakarta Itu PR banget Saya lesson mereka bahasa Mandarin Kan ada pelajaran Mandarin di sekolah Saya lesson mereka bahasa Inggris Saya lesson mereka komputer Saya sekolahin mereka di sekolah yang bagus Waktu itu di sekolah Katolik di Bekasi ya Tiap hari ada supir yang antar mereka pergi sekolah Pulang dijemput, enak gak tuh? Uang cacan dikasih Tapi tiap hari Malesnya kalau disuruh belajar Mesti ada tutor khusus tiap malam yang ngajarin mereka sekolah Itu saya sampai makan ati Tapi puji Tuhan mereka udah bertobat Dan hari ini saya udah gak capek lagi Haleluya Amen Ini yang ungrateful Sudah dibiayai tidak menghargai Diberi makan malah dibuang Waktu saya kasih makan anak-anak di Asrama Kata orang tuh gini Perut kalau udah kenyang madu pun dibuang Buang-buang makanan Kesel gak kita kalau kasih anak makan malah dibuang Tidak tahu berterima kasih Sudah ditolong malah ngerong-rong Sudah dibantu malah menipu Sudah dibaikin malah jahatin Sudah dimodalin malah ngabisin Sudah diberi upah malah gak kerja Sudah ditampung malah aji mumpung Suami sama istri baik Tapi fokusnya kekurangan terus Tuhan sudah pelihara Tapi kita serakah Bukankah Tuhan marah sama bangsa Israel Di Padanggurun tuh Kenapa mereka muter 40 tahun Ungrateful Tuhan udah pelihara Tapi gak bersyukur Mereka masih bilang Enakan di Mesir Masa jadi budak Mereka disiksa begitu Bilang lebih enak jadi Mesir Daripada di Padanggurun Disertai Tuhan dengan mujizat yang luar biasa Yang namanya Padanggurun Masih gak ada nyamannya Betul gak Tapi Tuhan pelihara Dan seringkali kita Kita cuma fokus sama masalah kita Kita fokus sama Padanggurun kita Kita gak ngerti bahwa Tuhan mengizinkan Kita ada di Padanggurun Karena Tuhan ingin membentuk kita Tuhan pengen merendahkan hati kita Firman Tuhan katakan Bangsa Israel itu diizinkan Tuhan di Padanggurun Supaya merendahkan hatimu Tuhan izinin proses dalam hidup kita Harusnya begini Attitudenya Kalau kita ngalamin masalah Sebenarnya sederhana Tuhan mau kita berubah Kalau pengen masalahnya cepat selesai Bertobatlah Rendahkanlah hatimu Masalahmu cepat selesai Selama diproses di Padanggurun Jangan fokusnya masalah aja Tapi lihatlah penyertaan Allah Lihatlah Tuhan mencukupkan semuanya Bisa sehat aja tuh mahal loh Bapak Ibu Katakan kanan kirimu Anda sehat Anda diberkati Amen Siapa yang mengerti kesehatan mahal Siapa yang ngerti bisa makan itu luar biasa Karena orang sakit masalahnya satu Nggak boleh makan kambing Nggak boleh makan gorengan Nggak boleh makan durian Waktu saya disuruh diet Larangannya banyak Saya nggak happy Menurut saya gini Udah mending gue olahraga aja Let me eat I wanna enjoy my life Mumpung gue masih bisa Karena kalau udah tambah tua Nggak boleh makan ini Nggak boleh makan itu Jadi saya kasih tau Kalau Anda bisa makan Bersyukurlah Sebelum makan tuh bilang Tuhan terima kasih ya Bisa makan B2 B3 B4 Dan B6 Dan sebuahnya Haleluya Makanya saya kalau doa makan tuh Nggak panjang Saya cuma bilang gini Tuhan Terima kasih Kalau saya bisa makan Apa yang saya mau makan Amen Itu kemurahan Tuhan Dengar Suami istri Pasti ada kurangnya Nggak ada yang sempurna Setuju nggak? Tapi kalau kita tuh ngerti bersyukur Jangan lihat negatifnya terus Kurangnya terus Emang orang nggak sempurna Nggak ada kurangnya Pasti ada Tapi kalau kita bersyukur Kita tuh bisa lihat kelebihan orang Kadang-kadang gini Kita punya staff Nggak selalu mereka Nyenengin hati kita Tapi kalau kita fokus Sama kelebihan Apa yang dia sudah kasih Buat pelayanan Ataupun pekerjaan kita Udahlah Meremlah Tutup mata sebelah mata Bahasanya gitu Belajar jangan lihat Orang tuh kurangnya aja Kalau nggak rumah tangga Munda bahagia Sudah nikah Konsekuensi Ayo belajar bersyukur Amen Suami kalau nggak minum Nggak mabuk Nggak judi Dia kerja Dia nggak macem-macem Biarpun kurang perhatian Udahlah Ah suami saya kaku Nggak mau peluk saya Nggak mau belai saya Eh dia nggak cari perempuan lain Udah syukur loh Saya mendingan cowok Yang nggak genit Daripada yang genit Kalau cowok tuh Nggak mulut manis Berarti dia nggak genit Otomatis sama istri juga Nggak pinter bilang Kamu cantik ya Jarang Jojo mau ngomong gitu Kalau dia ngomong saya cantik Itu saya jadi bingung Kamu kenapa Are you okay Karena sakit nggak pernah gitu loh Jarang lah Ya Pasti ada maunya nih Kalau bilang gue cakep nih Tapi Saya Belajar gini Saya mendingan Punya suami yang nggak genit Daripada dia main cewek Lihat cewek kanan kiri Seksi banget Putih banget Gue kesel tuh kata-kata itu Karena gue nggak seksi Dan nggak kurus Dan tidak putih ya Haleluya Anda bisa paham ya Ungrateful itu Selalu nggak ngerti Kata cukup Tuhan udah berkati kita Tapi kita nggak pernah bersyukur Selalu fokus sama kekurangan Bukan kelebihan Nggak menghargai kasih yang diberikan Merespon kebaikan orang Udah baik sama kita Kita malah jahat sama orang Saya mau Ini sekarang tentang kita dan Tuhan Siapakah orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih Yang pertama Mereka yang tidak menghargai Karya salib Kristus 2 Korintus 6 Ayat 1 berkata Supaya kamu Jangan membuat Menjadi sia-sia Kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Kita tuh harusnya bersyukur loh Kita harus diselamatkan Taukah anda Dari jutaan manusia di bumi ini Tidak semua orang Itu percaya kepada Yesus Tidak semua orang Bisa hidup takut akan Tuhan Tidak semua orang Percaya sama Tuhan bahkan Kalau kita itu bisa terima Keselamatan Kita itu bisa lahir baru Kita tuh pilihan Tuhan Katakan amin 2 Korintus 6 Ayat 1 bilang gini Jangan membuat Menjadi sia-sia Kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Tuhan itu Mati di kayu salib buat kita Bukan dengan cara yang mudah Yesus menghadapi Begitu banyak penentang Yang menghina Meludah Menyiksa Menolak dia Yesus melewati Banyak penderitaan Yesus bayar Terlalu mahal Buat kita Kalau anda Nonton film The Passion of Christ Saya gak sanggup Ketika Yesus Dicambuk Dan itu Dagingnya robek Saya gak sanggup lihat Bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu Luar biasa Untuk menebus dosa kita Kita gak hargai Gitu loh Bagaimana cara kita Anda menghargai Kita masih hidup Jatuh bangun Dalam dosa Kita gak mau Berubah Tahu gak Kalau bukan Karena Karya roh kudus Dalam hidup kita Gak ada Seorang pun yang Bisa menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan Dan jurus selamat 1 Korintus 12 Ayat 3B Dikatakan gini Dan tidak ada Seorang pun yang dapat Mengaku Yesus adalah Tuhan Selain oleh roh kudus Jadi dari seribu orang Katakan yang denger Firman Tuhan Belum tentu semua Itu ngerti firman Belum tentu Semua orang di jama Orang bisa diajak Ke gereja Belum tentu dia di jama Orang denger Kotba Dengar puji-pujian Belum tentu terjadi Hanya karya roh kudus Yang membuat orang Langsung dicelikan Mata hatinya Dia bisa lihat Betapa sia-sianya Hidup dalam dosa Dan dia bisa mengerti Betapa berharganya Pengenalan akan Allah Kalau kita yang Sudah diselamatkan Sama Tuhan Kita gak menghargai Malah kita balik lagi Kepada Hidup yang sia-sia Berarti kita gak Menghargai karya salib Yesus Kita bokam sia Tau berterima kasih Ungrateful people Dengar baik Firman Tuhan katakan gini Dalam 2 Petrus 2 Ayat yang 20 Sebab Jika mereka Oleh pengenalan mereka Akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus Telah melepaskan diri Dari kecemaran-kecemaran dunia Tetapi Terlibat lagi Di dalamnya Maka Akhirnya Keadaan mereka Lebih buruk Daripada yang semula Ayat 21 Baca sama-sama Karena itu Bagi mereka Adalah lebih baik Jika mereka Tidak pernah mengenal Jalan kebenaran Daripada mengenalnya Tetapi kemudian Berbalik dari Perintah kudus Disampaikan kepada mereka Ayat 22 Bagi mereka Cocok Apa yang dikatakan Peribahasa yang benar ini Anjing Kembali lagi Kemuntahnya Dan babi Yang mandi kembali Ke kubangannya Saudara Tuhan Tuhan sudah Keluarin kita Dari lumpur dosa Dengan harga Yang sangat mahal Yaitu hidupnya Jangan lagi Siasiakan Kasih karunianya Don't take His love For granted Anda tahu bahwa Anda bisa mengenal Tuhan Dan Anda bisa Dijama lahir baru Hidupmu berubah Itu kemurahan Tuhan Itu pekerjaan Roh kudus Nah pertanyaan saya Apakah Anda menghargai Kehadiran roh kudus Dalam hidupmu Karena roh kudus itu yang Membimbing kita Sehingga kita ngerti Kehendak Allah Dalam hidup kita 1 Korintus 6 Ayat 19 berkata Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu Adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus Yang kamu peroleh Dari Allah Dan bahwa kamu Bukan milikmu Sendiri Kita punya Rohnya yang Kudus Dalam hati kita Jangan kita Tidak menghargai Raja Daud Pernah berkata Tuhan Jangan ambil Rohmu Daripadaku Karena Raja Daud tahu Betapa berharganya Kehadiran roh Allah Dalam hidup kita Dia sumber kekuatan Dia sumber penghiburan Dia ala penasehat Terbaik dalam hidup kita Bagaimana kita Tidak menghargai Kehadiran kudus Dengan tidak hidup Dalam kekudusan Dengan hidup Dalam kenajisan Bu Heni Saya emang gak selingkuh Saya emang gak Berzina Dengar Jendela jiwamu Adalah matamu Waktu Anda Suka nonton Yang gak benar Suka baca Film-film Tulisan-tulisan Buku-buku Yang gak benar Anda sedang Melukai roh kudus Rohnya yang kudus Dalam batinmu Suami istri Ketika berhubungan Maaf seks Istrinya Kayak batang pisang Katanya Diam Just do it Get it over Susah gue Indonesiain ya Nah Istrinya begitu Biar Agak hot Pengen Dari batang pisang Jadi kuda lumping Setelin video porno Banyak loh Orang Kristen gitu Udah jangan pura-pura Gue tau Kami pernah counseling Bahkan Sorry Temen sesama Hamba Tuhan Koleksinya video porno Dengan one excuse Istrinya gak mudah Terangsang Lu kira gampang Ngerangsang gue Susah Tapi itu gak benar Ada cara lain Yang lebih baik Amen Suamiku udah pintar Mau belajar sama suami saya Kita bikinin kelas nanti Loh benar Gereja Jangan cuma ngomong Jangan selingkuh Harus kasih jalan keluar Kumaha ya tak Kumaha tuh ibu Istri saya tuh kayak Batang pisang Gitu ya Sebentar Sebentar Nanti suami saya Bikin seminar private ya Ya Yang istri-istri sama saya Yang suami-suami sama suami saya Biar pulih pernikahannya Amen Karena saya ingin Pernikahan anda pulih Yuk jaga matamu Jangan nonton yang gak benar Jangan pakai alasan Kemudian Anda bilang Bini Bu Heni Saya gak bikin dosa apa-apa Saya gak nyuri Saya gak apa Dengan mengizinkan Kesalahan-kesalahan bawahanmu Yang menurut kamu Sebenarnya melanggar hukum Kamu sudah terlibat di dalamnya Ketika kita mengizinkan Telinga kita Mendengarkan omongan-omongan Yang jorok dan kotor Gosip-gosip Yang gak penting Kita sedang mengotori Hati kita Karena apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Itu masuknya ke hati Amen Roh kudus tinggal di hati kita Mari jaga hidup kita 1 Petrus 1.16 berkata Kuduslah kamu Sebab aku kudus Kata Tuhan Saya mau kasih ketahu Kita tuh hanya bisa Menolak dosa Kalau kita tuh Sungguh-sungguh Mengasih Allah Kadang-kadang dalam pernikahan Setiap kita ini Punya tangki kasih Belum tentu pasangan kita Mengerti bahasa kasih kita Sehingga yang terjadi Punya suami gak pernah muji Punya suami gak perhatian Punya suami gak pernah menyentuh Kasarnya cuma untuk berhubungan badan Baru disentuh Sehari-hari gak pernah dipeluk Gak pernah dibelai Gak pernah digandeng Suami kata-katanya kasar Sebaliknya Istri cuek gak ngurus suami Istri gak tau lemah-lembut Kalau ngomong bawel Genceng Teriak-teriak Terus Selalu dominan Gak mau ngerti suami Banyak nuntut Minta duit mulu Gak pinter nabung Nah istri yang kayak gini kan Bikin sakit gigi Bener gak apa-apa Nah Dalam pernikahan Kita saling gak ngerti Bahasa kasih Kita penuh dengan Ekspektasi Lalu kita gak dapat Apa yang terjadi Akan ada satu ruang kosong Dimana ketika kita ketemu Dengan lawan jenis Yang bisa Mengisi Kekosongan itu Kita mudah jatuh Kita itu Hanya bisa berkata Tidak kepada selingkuh Tidak kepada zina Karena kita mengasihi Pasangan kita Apapun keadaannya Sulit gak mengasihi pasangan Yang gak menyenangkan Sulit Tapi janji nikah kita Dalam suka Maupun duka Duka-duka kita Yang kayak gitu Punya suami yang kaku Punya istri yang cerewet Tapi kita mau Sungguh-sungguh setia Saya beritahu Yesus bilang Setiap orang yang mau Mengikut aku Ya harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Penghargaan kita Kepada kasih karunia Allah Adalah kita Menolak Keinginan dosa Bicara Ya harus menyangkal dirinya Adalah gini Kita harus menguasai diri Denying Our own desires To sin Kita itu Tidak berbuat dosa Bukan karena Kita gak bisa Kita itu Tidak mencuri Bukan karena Tidak punya kesempatan Kita tidak selingkuh Bukan karena Gak ada yang mau Tapi karena Kita bertekad Untuk tidak hidup Dalam dosa Yang mau Katakan amin Kalau kita sungguh-sungguh Menghargai Karya salib Yesus Dalam hidup kita Jangan jadi Seperti anjing Yang kembali Kepada muntahnya Atau seperti babi Yang kembali Kekubangannya Shake your hand Of sin Tinggalkan dosa Kebaskan itu Tinggalkan Yang mau Katakan amin Yang terakhir Siapakah orang-orang Yang gak tau Terima kasih Mereka yang tidak Menjaga nama Tuhan Pelayanan sih Tapi hidup Gak jadi kesaksian Kita kalau kerja Di sebuah company Kita dituntut Menjaga nama baik Perusahaan Betul Kalau kita nih Orang percaya Namanya udah Udah Christian Berasal dari kata Christos Yang artinya The image of Christ Kita itu Displaynya Yesus Buat dunia Tadi dalam 2 Timotus 3 Ayat 5 Dikatakan secara Lahiri ya Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi pada Hakikatnya Mereka memungkiri Kekuatannya Apa itu? Orang-orang Yang beribadah Tapi sering gak percaya Ke gereja sih Tapi khawatir mulu Kemudian Orang-orang yang Kelihatan dari luar Rajin beribadah Rajin pelayanan Tapi mereka Tidak melakukannya Karena rasa syukur Kepada Allah Kita beribadah Kita beribadah Atau melayani Di gereja Hanya sebagai Rutinitas Kebiasaan Bahkan Buat para full timer Mungkin Kerjaan Dan bukan sebagai Ungkapan rasa syukur kita Atas kebaikan Tuhan Padahal gini Tuhan udah kasih Begitu banyak Apa yang kita bisa Balas buat Tuhan? Amen Mari layani dia Dan datang beribadah Dengan hati yang penuh Rasa syukur Roma 1 ayat 21 Bilang gini Sebab sekalipun mereka Mengenal Allah Mereka tidak Memuliakan dia Sebagai Allah Atau mengucap syukur Kepadanya Sebaliknya Pikiran mereka Menjadi sia-sia Dan hati mereka Yang bodoh Menjadi gelap Harusnya kita yang Sudah mengenal Allah Hidup kita harus Memuliakan dia Dan harusnya kita Senantiasa bersyukur Kepadanya Saya ingin tanya hari ini Apakah hidup Anda Mempermuliakan Allah? Sebagai image Kristus bagi dunia Apakah hidupmu Membuat Tuhan Dipermuliakan Atau ajaran Kekristenan Malah dihujat orang? Alah Ngakunya Kristen Kelakuan beda Ngomongan sama Kelakuan gak sama Katanya gitu Rajin sih ke gereja Tapi males Jahat Suka ngomongin orang Suka nipu katanya Yang kayak gini-gini Malu-maluin Tuhan Pelayanan Tapi hidup gak jadi kesaksian 2.2 N14 Baca sama-sama yuk Tetapi syukur Bagi Allah Yang dalam Kristus Selalu membawa kami Di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan Keharuman pengenalan Akan dia Dimana-mana Sebab Bagi Allah Kami adalah Bau yang harum Dari Kristus Di tengah-tengah mereka Yang diselamatkan Dan di antara mereka Yang binasa Taukah anda bahwa Karya Tuhan itu nyata Justru lewat Kemenangan-kemenangan Dalam hidup kita Ketika kita dulu Yang hancur Kita dipulihkan Ketika dulu Kita yang gagal Kita berkemenangan Ketika rumah tangga Kita dulu berantakan Tuhan pulihkan Ketika dulu Bisnis kita hancur Gagal Porak-poranda Tuhan bangkitkan Kemenangan-kemenangan Dalam hidup kita Yang merupakan karya Tuhan Yang mempermuliakan dia Dikatakan bahwa Lewat kita Lewat hidup kita Harusnya nama Kristus itu Jadi harum Kita membawa keharuman Pengenalan akan dia Dimana-mana Bahwa orang bisa lihat Mengikut Yesus itu Ini loh Positifnya Yesus itu dikenal Sebagai sosok yang baik Sangat baik Dalam kisah Rasul 10 38 Dikatakan Dia yang berjalan Berkeliling Sambil berbuat baik Kita akan temukan Banyak ayat tentang Hak Yesus Pertanyaan saya Apakah sebagai orang Kristen Anda punya attitude Yang baik Apakah Anda baik Are you kind Karena dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Kata Matius 7 20 Yesus bilang Orang itu bisa Kita kenal kita Orang Kristen dari mana Dari buah hidup kita Banyak orang Kristen Ngakunya baik Tapi mulutnya jahat Ayo berubah yuk Jangan malu-maluin Tuhan Be the display of his love Yohanes 13 Eh 35 Kita baca sama-sama Dengan demikian Semua orang Akan tahu Bahwa kamu Adalah murid-muridku Yaitu jikalau Kamu Saling mengasihi Saya mau akhiri disini Bukan basi Bahwa kekristenan Harus hidup dalam kasih Karena God is love Tuhan adalah kasih Dan Yesus merupakan Sosok kasih yang nyata Bagi dunia Bukan Bahwa ketika Orang menolak dia Menganiaya dia Menyangkal dia Mengecewakan dia Menghianati dia Dan menyalipkan dia Di atas kayu salib Dengan berlumur Darah dan mungkin Air mata Pertolak Sedih Hancur Dengan bentangan Tangan yang sangat Lebar Seluas Samudera Dia bilang Ampunilah mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Gak ada kasih Yang lebih besar Daripada apa Yang Yesus Ajarkan Bahwa kita harus Belajar Hidup dalam kasih Seperti Yesus Telah mengasihi kita Kalau kita Gak bisa Hidup dalam kasih Kita gak bisa Menunjukkan Sama dunia Bahwa kita Murid-murid Yesus Suami saya Kemarin sampaikan Bahwa kasih itu Punya dua Anak kembar Yang pertama Memberi Yang kedua Mengampuni Yohanes 3.16 Karena begitu besar Kasih Allah Kan dunia ini Sehingga dia Mengaruniakan Memberi Anaknya yang tunggal Supaya mereka yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Menerima pengampunan Kalau kita mau Hidup dalam kasih Yuk jangan jadi pelit Orang Kristen Pantang pelit Katakan sama-sama 3-2-1 Orang Kristen Pantang pelit Kasih itu Memberi Kalau kita mengasihi Kita gak akan berhenti Memberi Yang kedua Orang Kristen itu Mengasihi Amen Sorry mengampuni Kita gak boleh Nyimpan Benci Pahit Sama orang Belajar Mengampuni Saya kasih ayat penutup terakhir Yang luar biasa Lukas 6 Ayat 35 Tetapi Kamu Kasihilah musuhmu Dan berbuatlah baik Kepada mereka Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar Dan kamu akan menjadi Anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap Orang-orang yang tidak tahu Berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Yes Banyak orang yang gak tahu Berterima kasih Tapi kita mau tetap hidup Dalam kasih Yang mau katakan amin Selamat menikmati